Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya Yang menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-kempengkang garap Lalu berangkat ke negeri lain Ketika hampir tiba musim petik ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu Untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain Lebih banyak daripada yang semula Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka Katanya, anakku akan mereka segani Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu Mereka berkata kepada seorang yang lain Ia adalah ahli waris Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya Maka apabila tuan kebun anggur itu datang Apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya Ia akan membenasakan orang-orang jahat itu Dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain Yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya Kata Yesus kepada mereka Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Sebab itu aku berkata kepadamu Bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu Ketika imam-imam kepala dan orang-orang farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus Mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksukannya Dan mereka berusaha untuk menangkap dia Tapi mereka takut kepada orang banyak Karena orang banyak itu menganggap dia nabi Bertahun-tahun yang lalu saya terlibat dalam bisnis multi-level marketing Jika Anda tidak tahu, multi-level marketing melibatkan Anda dalam menjual dan merekrut orang lain untuk menjadi downline Anda Semakin banyak Anda merekrut, semakin Anda membangun kerajaan bisnis Anda sendiri Karena dalam bisnis semacam ini Anda harus menghadapi banyak penolakan Ada patah berkata, ada banyak tidak untuk mendapatkan satu ya Saya ingat pernah membaca buku pada tahun 1997 dengan judul Reject me, I love it Tolak aku, aku suka Sekarang saya hanya bisa tertawa memikirkannya Penolakan adalah makanan sehari-hari saat itu Sebenarnya, penolakan semacam ini tidak terlalu menakutkan bagi saya Ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan gagasan ditolak oleh orang tua saya sendiri Ketika saya berusia sekitar 11 tahun Orang tua saya merasa sulit untuk berurusan dengan saya Saya bermain lebih banyak dan pulang semakin malam dan lain-lain Jadi mereka mengancam akan mengirim saya ke rumah boarding house Ini membuat saya shock dan takut setengah mati Puji Tuhan, orang tua saya mengira bahwa terapi kejut ini telah berhasil Jadi saya tidak jadi dikirim ke rumah boarding house itu Penolakan juga nyata bagi Tuhan Yesus Cukup sering dia berbicara secara terbuka tentang hal itu kepada para muridnya Yesus menggunakan perumpamaan tentang penyewa yang jahat itu Untuk menggambarkan betapa jahatnya motivasi dibalik penolakan itu Inti dari seluruh cerita ini adalah bahwa Yesus sepertinya sangat mengharapkan atau menyukai penolakannya Seperti judul buku yang saya baca Karena penolakan semacam ini bukanlah bagaimana cerita berakhir Batu yang ditolak oleh para pembangun telah menjadi batu penjuru Batu penjuru apa yang Yesus bicarakan ini Seorang romo teman saya sering pergi ke Tasmania Sebuah pulau di bawah benua Australia Dan menghabiskan liburannya dengan membangun sebuah kapel hanya dengan batu-batuan Suatu hari dia menunjukkan kepada saya apa itu batu penjuru Akhirnya saya memiliki pemahaman visual tentang itu Batu penjuru adalah batu yang menyatukan semua batu yang membentuk lengkungan pintu kapel Hah! Tanpa batu penjuru semuanya akan runtuh Itu hanya batu kunci Adalah batu kunci yang sering ditolak karena terlalu kecil dan memiliki bentuk yang tidak biasa Tapi sekarang batu penjuru menjadi sangat cocok Sangat pas untuk menyatukan semuanya dengan sempurna Yesus menanggung penolakan yang memuncak pada penyalipannya Penyalipan adalah cara yang mengerikan untuk melihat bagaimana hidup anda berakhir Yesus ditolak karena ia tidak sesuai dengan agenda orang-orang farisi Ahli Taurat, para Herodian, Romawi dan sebagian besar rekan orang-orang Yahudinya sendiri Namun pada penyalipan dan kebangkitan Yesus adalah batu yang menyatukan segalanya Yesus adalah satu-satunya yang memberi hidup kepada semua Terlepas dari semua penolakan Dalam perkataan imam besar Lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa binasa Nah, Yesus mati di kayu salib Agar dia bisa memberikan hidup kepada semua yang menolaknya Dalam sebuah lagu Above All Satu liriknya mengatakan Seperti mawar, terinjak-injak di tanah Kamu terjatuh Dan memikirkan aku di atas segalanya Ijinkan saya berbagi lagu ini dengan anda Dan memikirkan aku di atas segalanya Dan memikirkan aku di atas segalanya Terima kasih atas segalanya